Terima kasih. Dan selamat datang Anda ada di turnamen ini. Satu kebanggaan mungkin teman-teman semuanya, teman-teman bisa belajar dari Anda. Yang kita semua tahu Anda adalah pemain profesional tentunya. Bang, tim Anda hari ini tidak berhasil mempertikai kemenangan. Saya tahu Anda masih di bawah kedua. Meskipun Anda masih di bawah kedua, Anda tidak bisa membantu tim Anda untuk berhasil menyamakan maupun unggul. Apa komentar Anda, Bang? Saya kira tim kami baru ketemu ya, jadi mungkin adaptasinya kurang satu sama lain masih kurang mengembang. Kurang paham lah ya. Iya. Sudah babak kedua baru kita bisa, yang satu ke yang satu sudah paham. Jadi babak kedua agak berkembang. Agak berkembang. Baik. Bagaimana Anda melihat bawa pertama tadi, bagaimana skenario atau performa teman-teman di bawah pertama tadi? Ya itu. Mungkin itu tadi. Mungkin bawa pertama itu mereka masih beradaptasi. Karena kita masih pertama semua. Ya, benar. Saya kira ya. Oke. Bang, ada pertandingan berikutnya. Kita berharap semuanya Anda masih berada di sini dan membantu GGFC tentunya. Karena itu sesuatu yang penting buat kami untuk menduplikasi permainan Anda. Apakah Anda sudah persiapkan, Bang? Selanjutnya, seperti apa tim Anda nantinya untuk melawan tim berikutnya? Saya kira teman-teman sudah paham ya pertandingan kita halinya. Saya kira mereka sudah tahu kesatu ya dengan yang satu. Mungkin pertandingan berikutnya kita bisa lebih baik lagi. Oke. Bang, satu lagi pertanyaan. Karena Anda adalah salah satu pemain profesional, tidak salah kalau saya bertanya tentang bagaimana perkembangan persiapabulaan nasional kita. Mulai dari usia 16, 19, dan seterusnya. Silahkan sedikit menurutkan komentar, Bang. Memang percaya untuk sepak bola sekarang ya. Mungkin semua sudah modern sekarang. Beda aja sama kita dulu. Sekarang mungkin sepak bola lebih diperhatikan sekarang. Yaitu mungkin itu yang membuat sekarang sepak bola lebih usia-usia dini lebih bagus. Saya lihat seperti ini. Bagaimana tim nasional kita, Bang? Yang tadi kemarin kita menang jadi juara AFM gitu. Apa komentaran itu, sepak bola profesional? Tadi malam kan kita menang tuh. Satu kosong. Sebiot-sebiot juga. Ya, saya itu. Tapi itu ya tadi ya. Mungkin karena pembinaan kita ya. Pembinaan sekarang ini perlu lebih diperhatikan. Jadi seperti saya lihat di komen pelatihnya. Mungkin dari pelatih mereka yang dari SSBB. Mereka juga sudah siap. Ini yang saya kira. Satu lagi, satu lagi, Bang. Bagaimana menurut Anda kepemimpinan Coach Sintayong? Sintayong. Bagus. Dia lebih, saya lihat lebih ke mental. Dia. Karena pemain kita kan di Indonesia terata mentalnya agak kurang. Mungkin itu dia melalui. Karena senior kan. Kalau junior sih mungkin beda. Thank you. Thank you sekali. Terima kasih banyak, Bang Jus. Terima kasih sukses. Bang, terima kasih. Anda sudah berada di sini. Pada sore hari ini. Meskipun Anda tidak bisa memberikan poin penuh terhadap tim Anda. Tapi begini, Bang. Saya cukup memberikan apresiasi. Karena Anda adalah salah satu pemain yang sangat menondol. Yang waktu penguasaan bolanya lebih banyak mungkin daripada yang lain. Meskipun begitu, Anda tidak bisa memberikan poin untuk tim Anda. Boleh sedikit diberikan komentar. Ada apa sih sebetulnya? Ya, kita kan baru ketemu. Jadi, belum menemukan kliknya di hati. Jadi, pola permainan juga kita saling masih mencari mencari-mencari. Kemungkinan untuk kedepannya, next-nya, ini sudah saling memahami. Jadi, nanti akan terjadi kagam istri. Dan insya Allah, dan insya Allah nanti bisa merekunah. Bisa merekunah. Insya Allah ya. Bang, tadi Anda melihat penguasaan bola jauh lebih banyak ada di tim Anda. Tetapi tidak mampu menjebol satu pun gawang. Apa sih sebetulnya kesulitannya? Selain daripada tadi tidak ada kemistri di situ karena tidak pernah bertemu, apa kesulitannya? Apa itu? Nice. Ya, memang target man. Target man kita memang tidak ada yang punya target man. Untuk seorang striker, ini tipenya bukan target. Pada waktu kita crossing, itu tidak ada yang nyambut. Jadi, striker tunggalnya targetnya tidak ada. Jadi, mungkin ke depannya, ini tadi evaluasi dari bus juga. Katanya, memang waktu bola crossing atau bola ke depan itu tidak ada yang targetnya. Jadi, itu mungkin kesulitannya bisa. Oke. Bang, apa yang ingin Anda berikan komentar sedikit untuk tim lawan Anda terbaru saja? Tim lawan hebat. Pertahanannya kuat. Jadi, disiplin dalam pertahanan. Jadi, pressing-pressingnya juga dekat. Bagus. Oke. Terima kasih, Bang. Satu lagi, semuanya saya tanyakan. Kepada teman-teman yang sudah kita ngobrol seperti ini. Bagaimana pendapat Anda tentang tim persibabulan nasional kita? Terutama tim nasional usia 16-19 di bawah pemimpinan Sintayomu. Bimba Sakti. Apalagi kemarin kita juara EF. Sedikit berikan komentar. Kalau Sintayomu sudah, apa namanya, kalau menurut saya bagus. Akhirnya karakternya terbentuk. Tapi kalau saya melihat itu yang Bimba Sakti kemarin memang juara. Tapi untuk karakter permainannya masih belum terlihat seperti Sintayomu. Jadi, karakternya yang kurang-kurang. Mungkin masih butuh jendek, kan? Masih junior. Jadi, pesan Anda untuk mereka semua apa, Bang? Satu kata, untuk pesan Anda untuk para pemangku di tim nasional kita, Bang? Pelatihnya atau? Pelatih semuanya secara keseluruhan. Pembinaannya maupun pelatihnya maupun timnya. Secara keseluruhan, saya ingin tahu, Bang memberikan komentar untuk mereka sebagai kemajuan pelaturan nasional. Semangatnya tidak agak untuk semangat ribadi, tapi semangat nasional ini semua. Terima kasih, Bang. Terima kasih banyak. Sukses selalu. Pak Ketua, terima kasih. Saya sangat berbangga meskipun kita tidak bisa mendapatkan poin penuh di sini, tapi teman-teman semuanya dengan legowo, dengan semangat mereka mengaku kekalahan. Saya ingin komentar dari Anda sebagai Ketua Tim ini. Apakah Anda kecewa atau bagaimana? Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Hari ini ya sedikit kalau bicara mengenai kecewa, pasti kecewa lah. Setiap pertandingan pasti yang tidak itu kemenangan. Tapi Alhamdulillah hari ini kita GGFC mulai dibangun di tahun 2021. Kita sudah sedikit dikenal di Kabupaten Kersik. Dan hari ini kita juga ikut dalam turnamen Porasda dan hasilnya kita kalah 1-0. Tapi Alhamdulillah rekan-rekan tetap kompak, walaupun kita ada 3 pemain ya, yang dari Persela, Kusmati, Randy, dan Mas Beni juga. Tapi memang nasib tidak berbiak pada kita. Tapi kita syukuri dan tetap menjadi semangat kita nantinya ke depan, GGFC, tetap berkontribusi di Kabupaten Kersik. Seperti itu, Mas. Oke, Bang, tadi saya sudah wawancara dengan mereka, mereka mengatakan bahwa ya kami menguasai pertandingan sepanjang bawah pertama dan bawah kedua. Meskipun demikian, kami belum bisa mendapatkan poin. Saya tanyakan, apa penyebabnya? Mungkin karena kemestrinya belum dapat, Bang, karena mereka akan baru bertemu gitu kan? Iya. Apa komentar? Salah satunya itu juga, kemestri belum terjalin karena kita ada beberapa pemain yang baru ini kita, ajak gabung. Yang kedua, kemungkinan ada demam panggung buat terminator-terminator kita, striker-striker kita. Yang harusnya kita andalkan, ternyata ada sedikit demam panggung. Dan kelemahan kita memang di sektor depan, cuma kita nantinya evaluasi di pergantungan kedua. Seperti itu. Oke, Bang, terakhir, apa komentar Anda tentang permainan lawan tadi? Oke, Alhamdulillah terima kasih juga menghenti ASTAR juga, yang dikelilingi juga dengan pelatih dari tim Nas Iswadi. Cuma kita bersyukur bisa berpanggung dengan senior-senior kami, yang tetap nantinya kita yang hari ini kita diberikan pelajaran oleh menghenti ASTAR. Kedepannya itu menjadi pelajaran kita dan hal-halasi ke depan GGFC. Oke, terima kasih sekali, Bang. Ada yang mau disampaikan lagi, Bang? Untuk mungkin teman-teman yang lain ini, yang sekarang ini lagi galos, Bang. Ya, untuk teman-teman yang saya harapan tetap optimis, kita masih ada pertandingan satu lagi, besok melawan BCS ya. Yang insya Allah minggu depan mungkin. Nah, itu kita optimis, kita akan menangkan satu pertandingan ke depan dengan selisih gol yang cukup banyak. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih atas waktunya. Sukses selalu. Siap, Alhamdulillah. Oke. Oke, selamat sore, Bang. Selamat sore. Terima kasih. Anda sudah hari di sini bersama dengan teman-teman yang lain. Dan menghenti ASTAR. Oke, menghenti ASTAR dan Anda berhasil meraih poin penuh. Dan meskipun Anda masuk di bawah kedua, tapi luar biasa penampilan Anda banyak penyelamatan-penyelamatan yang Anda lakukan. Banyak juga penyerangan-penyerangan dan peluang-peluang yang mereka ciptakan, tapi Anda betul-betul menjadi seorang penyelamat. Apa komentar Anda? Alhamdulillah, sore hari ini penampilan saya di saat ini tidak terbaik. Meskipun saya masuk di bawah kedua, karena menghormati kipar kita senior, masuk di bawah. Alhamdulillah, berkat kerjasama teman-teman, semua menghenti ASTAR, kita semua dapat meraih poin semangat untuk menghenti ASTAR. Oke, Anda jauh-jauh dari sini, Bang. Dan luar biasa, saya tahu bahwa tahun kemarin Anda jadi rana-rana. Target Anda hari ini apa, Bang? Insya Allah, target kita kesini jauh-jauh juara. Emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Menghenti ASTAR. Harus juara. Harus juara. Oke, Bang, ada pertandingan berikutnya. Apa yang Anda sudah persiapkan bersama rekan-rekan? Kita siapkan untuk rekan-rekan menghenti ASTAR, kita kompak, duyuk, bukun, kerjasama dengan solid. Insya Allah, ke depan kita akan menjadikan juara yang terbaik. Silakan kasih satu ucapan untuk lawan Anda. Untuk lawan GG, semangat terus. Tetap dari bola kita saudara. Semangat untuk GG. Oke, terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Salud buat Anda karena Anda jadi penentu kemenangan dari All Star menganti pada sore hari ini. Apa sih persiapan Anda sebelum Anda bertanding pada sore hari ini? Persiapannya, ya waktu kemarin ada latihan kita pek dulu. Jadi kita kan sudah mengingat usia juga. Ini sudah 52 tahun, masih bisa main bola ini juga. Alhamdulillah. Sampai sekarang masih bisa. Anda penyelamat. Apa perasaan Anda, Bang? Ya, bangga lah. Bapak bisa bawa tim juara. Bisa bawa tim menang. Untuk kali ini, ya. Bangga ya. Bangga. Bang, ada pertandingan berikutnya? Persiapan Anda apa? Sama. Sama, sementara kalian-latihan biasa 3-4 kali kita kurangi aja gitu. Ingat kita kan berusia sudah lanjut lah. Sudah 250. Oke. Bang, terima kasih sekali Anda sudah mau ngomong dengan saya. Dan selamat untuk tim Anda. Tolong sampaikan kepada teman-teman semuanya. Terima kasih, Bang. 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 Terserah? Terserah? Bebas? Oke. Oke, siap. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih, Bang. Terima kasih telah menonton 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 Terima menonton Terima kasih telah menonton Terima 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 menonton